Huawei Technology siap meluncurkan sistem operasi miliknya sendiri, yaitu Harmonios, terbaru bagi smartphone pada 2 Juni 2021. Dengan demikian, ketergantungan perusahaan terhadap Google Android pun akan segera berakhir. Harmonios pertama kali diluncurkan pada perangkat Internet of Things. Oleh karena itu, Harmonios juga telah digunakan pada jam tangan, laptop, dan peralatan rumah tangga Huawei selama dua tahun terakhir. Dengan adanya akses pasar konsumen China yang luas, lingkungan pengujian yang menguntungkan, dan penyebaran jaringan 5G yang cepat, Huawei melalui Harmonios memiliki peluang yang besar untuk bisa masuk ke dalam ekosistem seluler terbesar ketiga di dunia, tentunya setelah Apple iOS dan Google Android. Ada pun keputusan manajemen Huawei meluncurkan sistem operasi miliknya sendiri, yaitu Harmonios terbaru bagi smartphone ini merupakan salah satu strategi yang disiapkan usaha perusahaan untuk bisa survive. Usai dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada Mei 2019.